Jadi kontribusi etnofarmasi pada pengobatan barat sebenarnya sudah pernah kita bahas mungkin kalian di farmakognosi ya terkait dengan penemuan obat baru dari bahan alam gitu ya, tapi ini dikaitkan dengan etnofarmasi gitu ya. Jadi apa sih ininya kontribusinya etnofarmasi, jadi penelitian melalui etnofarmasi itu bagi penemuan obat baru Pak dan yang lain-lain ya. Jadi memang etnofarmasi terkait dengan penggunaan ramuan, tanaman obat gitu pada etnis di mana saja ya di seluruh Indonesia yang masing-masing punya budaya, punya tradisi yang berbeda-beda sehingga antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Nah ini merupakan salah satu yang bisa digali untuk penemuan sumber obat baru. Karena dengan pemakaian yang sudah turun-temurun itu, maka pembuktiannya itu jadinya lebih, nantinya itu lebih mempersempit pengujian gitu ya. Kemudian juga pengembangan obat dari bahan alam, karena penemuan obat baru ini terkait dengan obat yang sudah diisolasi atau obat yang menggunakan model dari obat bahan alam ini kemudian disintesis gitu ya. Atau bentuk isolat moni yang kemudian dijadikan obat. Nanti ininya kan berbeda ya mekanismenya antara yang misalnya pengembangan obat dari bahan alam yang berupa ekstrak terstandar baik OHT maupun fitofarmaka atau jamut tersiantifik dengan obat yang dalam bentuk tunggal. Itu pasti sangat berbeda, karena disana yang masih dalam bentuk hull ekstrak misalnya, itu pasti interaksi antara satu dengan yang lain, senyawa-senyawanya juga berbeda. Kemudian juga memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai obat dan pengobatan. Karena dari penelitian informasi itu sebenarnya bisa digali masalah konsep atau filosofis dari suatu komunitas masyarakat gitu ya. Misalnya mereka bagaimana memaknai sehat, sakit gitu. Kemudian secara ilmiah itu akhirnya kan digali juga ya yang seperti itu di dalam ilmu baik yang terkait dengan antropologi maksudnya, kemudian juga dengan filsafat di filosofi suatu budaya gitu ya. Ini nanti terkait dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan manusia, pemikirannya, dan yang lain-lain gitu. Kemudian mengidentifikasi penggunaan yang aman dan efektif dari tanaman obat yang berasal dari pengobatan tradisional. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa bedanya ednofarmasi dengan pengobatan tradisional ya. Pengobatan tradisional itu terkait dengan cara yang diturunkan dari pengalaman atau tradisi suatu etnis gitu ya, suatu komunitas untuk melakukan pengobatan. Sebenarnya ednofarmasinya itu lebih menekankan ke etnis, kemudian pengobatan tradisional lebih mengarahkan ke jenis atau cara pengobatan gitu ya. Pengobatan itu tentu saja ada yang tradisional, ada yang modern. Sementara kalau ednofarmasi itu terkait dengan bagaimana suatu etnis dalam menyiapkan, kemudian membuat, kemudian mengobati, menjaga kesehatannya, itu bagaimana suatu culture itu ya. Kalau ini lebih ke cara pengobatannya. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat-obatan. Ya kadang-kadang kita hidup di suatu etnis, misalnya kita yang Madura, di etnis Madura, kemudian di etnis Ossing misalnya, atau di Jawa dan lain-lain. Kita kadang nggak menyadari sama sekali, bahkan belum pernah menggunakan apa yang dihasilkan oleh suatu tradisi dalam hal obat-obatan gitu ya. Karena kita selama ini hanya terpapar dengan obat-obatan yang modern gitu. Kita kalau sakit ya ke dokter, dokter meresepkan, kemudian dapat obat, itu saja gitu ya. Nggak ada kesadaran bahwa sebenarnya di sekitar kita itu ada suatu budaya yang itu budaya itu digunakan untuk, filosofinya itu digunakan untuk menjaga kesehatan komunitas tersebut dengan cara menggunakan obat-obatan dari alam dengan cara tertentu gitu ya, masing-masing berbeda. Karena filosofi masing-masing itu berbeda gitu ya. Nah dengan adanya ini kan orang bisa akhirnya menyadari gitu ya, apalagi dengan ada tulisan publikasi seperti itu. Oh ternyata kalau orang Madura itu mengobati gejala-gejala yang timbul pasca persalinan itu menggunakan ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu ya. Akhirnya tahu gitu ya. Karena ada yang mempublikasikan hasil penelitiannya. Sebelumnya mungkin bahkan tidak tahu gitu ya. Bahkan yang di komunitas itu kalau tidak bersentuhan langsung dengan pengobat rasional, terutama generasi muda yang sudah di kota itu mungkin hanya sempat mendengar, tapi enggak tahu ini ramunya apa saja. Nah kemudian pendekatan pencarian obat itu sebenarnya banyak ya. Jadi ada yang random screening, jadi ada screening atau penapisan secara random. Nah pendekatan ini melibatkan tes acak, namanya acak ya, nyawa kimia yang disolasi dari berbagai sumber tanaman. Jadi banyak sekali tanaman di situ yang di screening untuk mengetahui aktivitas farmakologisnya. Ini membutuhkan dana, waktu, tenaga yang tidak sedikit. Justru dengan adanya etno-farmakologi atau etno-farmasi, penekatannya itu nanti karena hanya istilahnya ada shortcut di situ ya. Tinggal membuktikan apa yang jadi klaim pengetahuan tradisional dalam hal pengobatan yang didapat dari masyarakat lokal. Ini jauh lebih cepat ya dari waktu. Ini kalau dibandingkan antara random dengan etno-farmasi atau etno-farmakologi itu, kalau dengan random itu untuk penemuan obat baru butuh waktu 15 sampai 20 tahun misalnya, maka di etno-farmasi cukup 5 sampai 6 tahun yang terjadi selama ini ya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk screening yang banyak ini sudah diambil jalan pintas dengan cara klaim-klaim dari para pengobat tradisional yang ada di berbagai etnis. Kemudian ada juga pencarian itu menggunakan kemotaxonomi, pendekatan melibatkan hubungan antara senyawa kimia. Misalnya kalian ada kelompok yang sudah terjadi, misalnya taksol obat kanker itu dihasilkan dari taksus bakata, suatu tanaman yang itu tidak tumbuh di Indonesia dan negara lain. Nah kemudian dari sana kita mulai berpikir apakah ada genus taksus yang tumbuh di Indonesia gitu kan, kalau itu penelitiannya kemotaxonomi. Ternyata ada, di Sumatera itu ada salah satu tanaman yang masuk genus taksus, tapi berbeda dengan yang di tempat lain tuh ya, di Afrika. Nah kemudian coba dilihat kandungannya, kemudian diuji aktivitasnya ternyata juga menghasilkan taksol, cukup tinggi, bahkan sebanding dengan taksus bakata. Nah ini artinya secara kimia, similarity-nya itu sangat mendekati, sehingga bisa menjadi pengganti kalau uji aktivitas, atau nanti bisa juga sebagai, selain pengganti karena memang tidak ada di sini ya, itu juga sebagai bahan dasar untuk produksi taksol gitu ya di Indonesia. Kalian juga misalnya penelitian ini bisa dilakukan, misalnya kalian menemukan ada tumbuhan yang sangat poten di jurnal internasional, yang itu bukan endemic-nya Indonesia, itu nggak ada di sini misalnya. Kalian bisa cari kekerabatan yang paling dekat, setidaknya family. ya, family misalnya itu kelompok sejigium, kayak kita ada berbagai sejigium di Indonesia ya, mulai dari cengkek, kemudian daun salam, dan lain-lain. Nah itu kebetulan mungkin ada di tempat lain yang punya aktivitas tertentu. Kalian bisa mencari di sini berdasarkan taksonnya, tapi secara kimia, senyawa kimia gitu ya. Coba dilihat similarity-nya bagaimana. Kalau sangat dekat secara kandungan kimia, nah itu bisa menjadi pengganti jika tanaman yang memang tidak tumbuh di sini itu tidak ada gitu ya. Itu secara kemotaksonomi. Kelompok kurkuma, siapa yang paling dekat? Ya similarity-nya yang paling mendekati 100%. Kemudian ada lagi zoopharmacognosi, yang ini pendekatan itu didasarkan pada pelaku hewan dalam mengobati dirinya ketika sakit ya. Hewan-hewan itu kalau sakit kan misalnya liar terutama ya. Nah yang liar, kemudian karena biasanya mereka lebih rentan terhadap misalnya dilupai, kemudian sakit yang lain, di hutan misalnya, kondisinya kan misalnya banyak nyamuk, malaria. Kenapa mereka tidak kena malaria seperti simpanse yang ada di sini ya, di daerah Uganda ini, di wilayah yang kasus malaria-nya tinggi, tanam banyak nyamuk, malaria, dan dia tidak mengalami sakit itu. Maka coba dilihat oleh peneliti, ternyata si simpanse ini sering makan tristilia rebesen gitu ya, yang itu setelah diteliti ternyata punya aktivitas anti-malaria gitu ya. Termasuk kalau kita melihat perilaku kucing kan sering makan rumput-rumputan gitu ya. Ada rumput yang namanya kucing-kucingan, ada rumput-rumput lain, pokoknya dia suka padang memakan rumput-rumputan, karena ternyata itu sebagai nutrisi, karena dalam rumput terkandung asam polat, kemudian juga kalau di perutnya itu ada cacing, dan dia merasa nggak nyaman gitu ya, maka rumput-rumputan tadi bisa berperat untuk membunuh cacing, dan membuat dia memuntahkan apa yang ada di perutnya tadi ya. Sehingga punya aktivitas suamiting. Kemudian juga baik untuk pencernaannya si kucing ini. Dan masih banyak sebenarnya kalau mau lihat contoh-contoh zooparmacognosi ya. Ada beberapa publikasi tentang beberapa penemuan berdasarkan pengamatan pada perilaku hewan ketika mengobati dirinya. Kemudian bagaimana kalau sakit ya, misalnya luka itu bagaimana dikasih apa itu ada ya. Bisa kalian cari. Nah kemudian keuntungan pendekatan secara etnofarmasi dibanding pendekatan yang lain. Tadi untuk penelitian itu, kalau di etnofarmasi tentu saja karena sudah ada seleksi tumbuhan atau rempah yang telah lama digunakan dalam pengobatan, maka kita tidak perlu tadi itu melakukan uji coba trial error beberapa tumbuhan yang diduga punya aktivitas apa gitu ya. Kalau ini kan misalnya secara etnofarmasi, ini biasa digunakan satu tanaman, misalnya digunakan untuk radang misalnya ya, bengkak. Nah kita bisa langsung uji di anti-inflammasi misalnya. Ya baik in vitro maupun in vivo. Itu kan langsung menuju ke aktivitas yang sedang kita cari ya. Pendekat, mempersempit pengujian farmakologi. Jadi kita tidak perlu menguji lagi tanaman ini atau apa saja ya, diuji ini, diuji ini. Karena secara farmakologi kita langsung bisa menuju ke klaim yang disampaikan oleh masyarakat. Nanti memilihnya dengan cara menggunakan suatu hitungan indeks gitu ya, kuantitatif etnofarmasi atau etnobetani, yang mana nilai yang paling tinggi nanti itu bisa dilanjutkan untuk pengujian yang menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Bagaimana sih hasil etnofarmasi di lapangan dengan uji laboratorium itu bagus gitu ya. Jadi sesuai dengan dugaan bahwa yang memang tinggi nilai indeksnya di masyarakat gitu ya, artinya banyak yang menyatakan bahwa tumbuhan ini bisa digunakan untuk sakit ini lebih banyak gitu ya, sehingga indeksnya lebih tinggi. Itu ternyata selaras ketika dilakukan pengujian juga memang hasilnya terbukti gitu ya. Kemudian memberikan petunjuk ke arah nyawa aktif. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi dengan adanya klaim tadi, biasanya kita langsung, biasanya peneliti langsung bisa menduga bahwa ini yang punya aktivitas, misalnya kayak kalian menduga aktif yang antioksidan dikarenakan tingginya kadar sewa-sewa fenolik misalnya ya, atau fenolat. Kemudian dia pasti flavonoidnya juga tinggi, misalnya kayak gitu ya. Jadi bisa menjadi petunjuk. Kemudian dari tanaman yang disebutkan, kita bisa merasakan di situ secara organoleptis, misalnya rasanya pahit. Nah kita bisa menduga pahitnya itu bisa disebabkan oleh alkaloid atau terpenoid gitu ya. Nanti bisa dilakukan uji ke arah situ. Kalau benar apakah pahitnya karena alkaloid atau terpenoid? Atau lebih kelat di situ ya, sepet gitu. Nah berarti kemungkinan taninya tinggi di situ. Kalau tanin tinggi, aktivitasnya bisa kita duga. Bisa untuk anti diari, bisa untuk pelangsing, atau yang lain yang terkait dengan interaksi tanin dengan gejala penyakit gitu ya. Nah kemudian juga bisa investasi laboratorium yang lebih rendah. Kenapa? Dengan adanya shortcut ini ya, dari waktu yang panjang untuk screening misalnya, kemudian hanya untuk pengujian farmakologi, maka investasi laboratoriumnya jadi lebih rendah. Karena kita nggak perlu menguji banyak-banyak tanaman, cukup yang diklaim dan punya nilai indeks tinggi gitu ya, itu yang dilakukan pengujian. Dan ujinya juga tidak membutuhkan waktu lama, karena sudah nggak perlu lagi uji ini, uji ini, ujinya, langsung ke apa yang disampaikan gitu ya. Jadi investasinya lebih rendah. Kemudian juga memperpendek siklus penelitian. Tentu saja karena ada beberapa yang sudah dipotong ya, masalah pengujian aktivitas farmakologi yang banyak itu sudah cukup langsung ke sasaran gitu. Jadi waktunya lebih cepat, dari 15 sampai 20 tahun, jadi 5 sampai 6 tahun itu signifikan ya, dari biaya maupun waktu. Kemudian juga mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah dari sini kan akhirnya orang menyadari bahwa ini, apa namanya, tumbuhan ini punya hasil yang sangat berguna untuk manusia, sehingga ada upaya untuk melakukan konservasi misalnya ya. Jadi supaya orang tidak eksploitasi sumber daya alam terus menerus, karena ini berguna gitu untuk kita misalnya gitu ya, sehingga terus dilakukan budidaya misalnya gitu, sehingga penggunaannya berkelanjutan, tapi juga konservasinya jadi terjaga. Sehingga dari situ kearifan lokal itu telah dan akan terus mainkan peran penting dalam penelitian tanaman obat. Karena selain keuntungan-keuntungan yang di sini, tadi terutama dengan adanya pengujian yang sudah kita sadari bahwa waktunya lebih pendek, nanti dana yang memang dialokasikan itu bisa digunakan untuk misalnya repurposing gitu ya, melihat aktivitas yang lain yang di luar yang diklaim. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya di situ. Jadi yang awalnya itu hanya ingin menguji ini aktivitasnya apa, nanti bisa ternyata karena tanaman itu sudah pasti kandungannya banyak, senyawa kimianya banyak, kita bisa mengujikan ke yang lain gitu, uji yang lain. Nah itu perannya dalam penemuan obat itu jadi lebih luas gitu ya. Ini data lama, tapi kalau kita lihat di penelitian terbaru pun berdasarkan mengkorelasikan studi informasi dengan laboratorium, pengujian aktivitas di laboratorium, itu hampir bisa dipastikan selama ini ya, hampir mendekati 100 persen gitu ya. Ini kebetulan yang dicontohkan di sini adalah organisasi pencari obat kanker gitu ya, National Cancer Institute, jadi dan tentu saja HIV AIDS ya, yang sampai sekarang juga masih merupakan penyakit yang cukup mematikan gitu. Jadi 50-100 persen itu bisa meningkatkan penemuan obat baru gitu ya. Kemudian keberhasilan penelitian berbasis senobotani dengan yang random, itu kalau pada saat itu di mana ini memang tahun lama ya, jadi kalau sekarang harusnya lebih besar dari ini gitu, dari ini. Nah ini menunjukkan di penelitian senobotani itu 25 persen itu aktif, sementara dengan cara random ternyata apa yang diduga aktif itu dari keseluruhan yang diteliti hanya 6 persen ya. Ini bisa lebih ya yang ini ya, yang etnobotani. Nah faktanya, kalau kita lihat fakta, ini data lama, tapi yang baru juga malah lebih besar ya dari ini. Ada penelitian yang mulai tahun sekian-sekian itu ditemukan obat ini, obat ini gitu ya. Yang belum sempat saya masukkan, karena semalam sudah terlalu lelah ya mau nambahin ini. Nah ini di penelitian tulisannya fans buat tahun jadul di mana alat-alat tidak secanggih sekarang. Itu sudah 25 persen obat yang diresepkan dalam farmasi itu berasal dari bahan alam, itu sudah dinyatakan. Jadi dia melihat jumlah obat yang diresepkan, kemudian asal mula dari tanaman apa, kayak gitu ya. Nah ternyata seperempatnya adalah dari bahan alam. Nah kemudian di tahun 88, tahun berikutnya si Ipen Mertz melakukan penelitian, 47 obat yang berada dari pasaran berasal dari 39. Kalau sekarang sudah yang darisnya obat dari alam itu sudah ratusan tentu saja ya, karena penemuannya sudah banyak. Kemudian juga 74 persen badan kimia yang sekarang digunakan sebagai obat berasal dari pengobatan tradisional ini sudah naik kan jumlahnya. Kemudian si RIT ini meneliti obat yang beredar di pasaran, yaitu 50 persennya berasal dari bahan alam. Jadi wajar juga ya kalau kemudian WHO menyatakan bahwa lebih dari 80 persen penduduk dunia menggunakan tumbuhan sebagai sumber pelayanan kesehatan yang utama. Kenapa ini seperti tidak nampak untuk beberapa orang? Kita mungkin ya, kalian mungkin tidak pernah seumur-umur menggunakan semacam herbal untuk menyembuhkan penyakit misalnya, kayak gitu. Nah itu tidak kalian alami misalnya. Karena kalian mengacu ke suatu masyarakat yang hidupnya itu dikelilingi oleh pusat pelayanan kesehatan formal. Tapi di belahan dunia yang lain, di Afrika, kemudian di Indonesia sendiri, yang di ADDS itu masih minim sekali. Nah itu hampir semuanya itu menggunakan, mengandalkan tumbuhan untuk menjaga kesehatan maupun pengobatan penyakit. Nah itu masih banyak gitu ya. Bahkan di negara maju pun, apalagi untuk sekarang trend untuk kembali ke Back to Nature itu sangat kuat gitu ya, informasi di mana-mana. Nah itu bisa kita terima data itu, karena ini juga berdasarkan statement dari WHO gitu. Nah di negara maju pun banyak orang yang walaupun menggunakan obat kompleksional itu masih dikombinasi dengan herbal, terutama malah saran dari tenaga kesehatan yang memahami konsep holistik dari pengobatan tradisional itu menyarankan kalau untuk pengobatan jangka panjang itu sebaiknya memang dikombinasi dengan obat bahan alam supaya efek yang tidak diinginkan, set efek maupun toksisitas misalnya yang timbul itu bisa dieliminir gitu ya. Kemudian 57% dari 150 merek dagang obat itu berasal di ban alam di penelitiannya Grifo. Ini bisa beda-beda karena mereka mungkin menghitung dari tahun berapa ke berapa, dari awal penemuan, kemudian juga yang beredar itu, yang sudah beredar, ini ada merek dagang, kemudian mungkin yang ditemukan dari hasil penelitian yang belum diadarkan itu dihitung ya. Jadi kayak ini 39% dari 808 senyawa kimia baru berasal di ban alam atau senyawa dasarnya ban alam tapi sudah mengalami modifikasi misalnya di semisintesis atau di RAT secara HGSA gitu ya. Tapi kalau ada senyawa kimia baru, jadi dia membuat data ini berdasarkan senyawa kimia yang ditemukan yaitu potensial untuk dikembangkan sebagai obat. Sementara ini berdasarkan merek dagang, jadi datanya bisa beda-beda. Apalagi ini tahunnya juga beda ya, tapi ini mulai 1981 sampai 2002. Kemudian disampaikan oleh Krak ini di tahun 2003 ya. Jadi dia menghitung mulai tahun 1981 sampai 2002. Kemudian Givo ini mempublikasi pada tahun 1997, jadi ada perbedaan. Kalau yang sampai hari ini, mungkin bisa kalian cek ke penemuan obat baru dari tahun dulu ya, tahun 70-an sampai sekarang itu sudah ada berapa. Kalau itu di prosentase, pasti sudah ada penelitiannya ya. Kemudian kalau penemuan obat secara etnoformasi, ini masing-masing ada data etnoformasinya ya, etnobotaninya ya. Penemuan aspirin untuk mengobati nyeri dan inflamasi. berasal di tanaman Filipendula Ulmaria. Ini perusahaan besar bayar itu menemukan aspirin dan sudah menghasilkan profit yang gila-gilaan karena sudah lama sekali ya, dari tahun mungkin 70-an sudah ada ya aspirin, 80-an sudah ditemukan, dan itu sudah dipatenkan dan diedarkan ke seluruh dunia. Ini obat yang akhir-akhir ini di-repurposing tidak hanya untuk nyeri dan inflamasi, tapi juga untuk penggunaan untuk obat jantung ya, penyumbatan pada pembuluh darah jantung itu bisa digunakan aspirin. Nah itu namanya repurposing, karena memang banyak sekali obat yang seperti itu ya. Kalau kalian tahu Pfizer, pabrik besar yang punya Viagra, itu dulunya Viagra juga tidak untuk aprodisiak ya, tidak untuk itu, tapi untuk kasus yang lain ya. Tapi ternyata side effect-nya juga menguntungkan buat perusahaan, sehingga itu juga digunakan untuk orang-orang yang mengalami masalah dengan DE gitu ya. Kemudian kodein yang punya aktivitas antitusif dari tanaman papaver somniferum, dan di papaver juga ditemukan morfin gitu ya, dengan pemanenan yang waktu berbeda itu menghasilkan morfin, pada pemanenan yang lain menghasilkan kodein gitu. Kalau awalnya, namun sekarang kodein dan morfin sendiri sudah dalam bentuk sintesis misalnya. Jadi modelnya tetap dari bahan tanaman obat, tapi sudah mengalami modifikasi, ataupun kadang mengalami sintesis total gitu ya. Namun sumbernya di sini. Kemudian Ipeka yang biasa digunakan untuk menginduksi muntah, itu dari tanaman psikotria Ipeka Kwanha, ini sudah lama dipakai di Cina ya, sebagai tradisi besar yang istilahnya itu banyak menghasilkan tanaman obat sejak lama ya, istilahnya sejak ribuan tahun yang lalu dikenal tulisan dari mereka gitu. Kemudian ada pilokarpin untuk mengurangi tekanan pada mata dari tanaman pilokarpus jepurandi, kemudian juga pseudoephedrin dari efedrasenika termasuk efedrinnya sendiri ya, yang digunakan untuk mengobati hidung tersumbat. Biasanya kita mendapatkan ini dalam bentuk sintesis yang ada di obat-obat flu ya. Kemudian ada quinine yang juga terkenal sekali pada saat itu harganya setara emas ya, karena ternyata banyak tentara ya, digunakan untuk tentara pada saat dibutuhkan ketika mereka mengalami demam, karena ada luka gitu ya, biasanya tidak tertolong karena demamnya terus tinggi gitu. Dengan penemuan quinine dari Sinkona ya, itu akhirnya banyak orang bisa sembuh, baik karena malaria maupun karena demam yang lain, tidak hanya untuk malaria. Kemudian reserpin untuk antipertensi dari tanaman Rawolfia serpentina, dan skopolamin untuk menghilangkan motion sickness dari tanaman Datura stramonium. Ya, skopolamin itu biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang mengalami masalah ketika kehamilan pertama di trimester awal ya. Kemudian teofilin yang dari camellia sinensis itu digunakan untuk broncodilator, kemudian fincristin dan finiblastin untuk anti-kanker dari tanaman Catarantus brusius. Yang awalnya secara etnobotani dulunya, dia juga digunakan untuk anti-diabet, namun penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasien anti-diabet itu di tubuhnya itu mengalami penurunan sel darah putih. Sehingga akhirnya diduga Catarantus brusius itu juga bisa untuk kanker yang terkait dengan kanker darah, leukemia, dipakai fincristin, finblastin terutama. Tapi ini juga bisa dikembangkan untuk kanker yang lain, yang cocok untuk, tapi tidak sampai harus mengorbankan jumlah leukusit dalam tubuh. Nah kemudian kalau secara etnobotani tadi, ini adalah cerita-cerita yang sudah pernah kalian dapatkan di sejarah kefarmasian ya, bahwa kuinin itu awalnya digunakan oleh suku Andes dan Amazon, dataran tinggi Amazon ya, infus batangnya itu digunakan untuk antipiretik atau demam. Justru karena penemuan ini, apalagi dia juga anti-malaria gitu ya, itu harganya pada awal tahun 1500-an itu setara emas sangat mahal. Jadi harus ditukar dengan emas pada saat itu. Nah senyawa aktifnya adalah alkaloid kinin yang punya aktivitas malaria dan demam lainnya. Nah dari kinin itu disintesis klorokuin yang modelnya saja prekursornya kinin, kemudian dilakukan modifikasi menjadi klorokuin yang awalnya lebih poten daripada kininnya sendiri. Namun pada perjalanannya, karena berbagai hal mengalami resistensi, sehingga terus saja dicari anti-malaria yang lain, ketemu artemisinin ya, yang artemisinin saat ini juga sudah resisten. Sehingga orang balik lagi ke kinin untuk dimodif-modif lagi ya, dilakukan penelitian ulang, modifikasi, untuk bisa menghasilkan anti-malaria yang mungkin lebih baik selain pencarian obat baru lagi. Karena banyak sekali etnis, tidak hanya di dunia, tapi di Indonesia sendiri itu juga banyak yang menggunakan tanaman-tanaman, terutama di daerah NTT yang kasus anti-malarianya juga tinggi. Kemudian di Papua, banyak tanaman atau ramuan yang digunakan untuk pengobatan anti-malaria pada etnis-etnis di situ. Jadi mereka mengalami demam karena malaria, iya dialami, tapi tidak fatal gitu ya. Karena kalau tidak diobati juga banyak yang mengalami masalah lebih berat gitu ya. Karena kadang-kadang malaria yang terlambat diobati itu bisa nanti seumur hidup dia bawa. Penyakitnya itu, sekambuhan gitu loh. Banyak mengalami seperti itu soalnya. Jadi sudah dinyatakan sembuh, tapi mungkin dulu karena keterlambatan pengobatan itu bisa timbul lagi pada suatu saat ketika dia mengalami misalnya kondisi nge-drop tubuhnya atau pikiran lagi banyak gitu ya. Nah itu tiba-tiba bisa mengalami timbulnya malaria yang pernah diderita di masa lalu. Kemudian kokain. Kokain adalah salah satu senyawa obat yang biasanya digunakan untuk lokal anestesi dari eritroxilum coca, dari coca, daun coca, yang pada suku Andes ini biasa mengunyah daun coca karena memiliki efek tonicum. Jadi menyehatkan atau menyegarkan badan gitu ya. Dimana suku-suku seperti ini biasanya membutuhkan stamina-nya itu untuk berburu misalnya. Dan untuk lain-lainnya gitu saja. Nah kemudian juga digunakan sebagai anestesi, digunakan juga untuk obat sakit gigi. Kalian mungkin tahu sekarang ada obat sakit gigi yang digunakannya itu dengan cara disemprotkan pada gigi yang sakit. Nah itu sakitnya berkurang karena ada efek anestesinya. Juga termasuk mabuk ketinggian. Nah di daunnya ini kaya zat besi sama kalsium. Sehingga kasus insiden osteoporosis suku Andes itu sangat rendah. Bahkan kalau rajin mengunyah tentu saja dia tidak mengalami osteoporosis. Sementara di orang-orang modern itu malah banyak mengalami osteoporosis terutama setelah menopause. Kemudian di tahun 1860 itu ada tonic coca seperti wine gitu yang beredar di Eropa. Karena memang hasilnya tadi ya kalau tonic coca pasti juga banyak orang pengen konsumsi, meminum ya karena badannya jadi lebih segar. Sejauh aktifnya alkaloid cocaine untuk lokal anestesi yang merupakan prekursor dari Procaen yang kita kenal sekarang. Kemudian ada tubuh kurarin yang merupakan racun panas suku Amazon ya, kurare. Dari tumbuhan serinos guainensis sama cendrotendron tomentosum. Ini pada tahun 1814 Pak Tertuan itu menginjeksi keledek dengan kurare untuk melihat mekanismenya bagaimana gitu ya. Nah setelah diberi diinjeksi kurare maka pingsan sama dengan racun panah suku Amazon ini kalau berburu sebenarnya binatang yang dipanah itu kalau tidak mengenai organ yang misalnya hati atau jantungnya itu dia masih hidup bisa dipelihara ya karena hanya pingsan saja gitu. Nanti kalau misalnya dicabut lukanya disembuhkan dia bisa sembuh gitu. Nah dari penelitian ini ketahuan bahwa keledek itu hanya pingsan. Dengan penafasan buatan dia bisa ciuman lagi, tidak mati gitu ya. Kurare ini memblok infusat otot termasuk otot diapragma. Jadi dia jadi tidak bisa bergerak gitu ya. Kemudian tahun 1943 diisolasi senyawa aktifnya tubuh kurarin. Selama Perang Dunia II tubuh kurarin ini digunakan sebagai anestesi. Nah ini juga kalau yang sekarang dikenal ya tubuh kurarin yang dipakai untuk anestesi itu sudah dalam bentuk sintesis. Karena apa? Tumbuhannya ini sudah langka gitu ya. Contoh tendron ini sudah langka sehingga tidak bisa dihasilkan isolasi lagi di sini. Jadi sudah dalam bentuk sintesis. Berikutnya tanaman Efedrasinika ini dari nama-nama apa biasa dikenal sebagai Mahuang digunakan di Cina juga sudah lama gitu ya. Digunakan secara tradisional dalam pengobatan TBC di Tiongkok. Nah kemudian beberapa studi menunjukkan potensi antibakteri dan anti-inflammasi ya. Selain digunakan untuk TBC artinya gangguan pernafasan salah satunya TB-CB. Kemudian dia juga punya efek antibakteri dan anti-inflammasi. Punya efek simpatomimetic efedrinnya sebagai salah satu markernya itu senyawa aktifnya. Umumnya dipakai sebagai stimulan kemudian juga penekan-penekan. Jadi mungkin Anda pernah mendengar adik-adik itu orang mengonsumsi efedrin itu untuk pelangsing. Pernah ketika efedrin masih bisa dibeli dengan sangat mudah gitu ya. Digunakan untuk pelangsing karena bisa menekan-penekan namun menurut saya ya jangan ya. Karena pasti set efeknya juga ada ya. Kemudian ada salah satu dosen pernah cerita dosen saya dulu. Jadi dia itu kalau mau ujian konsumsi efedrin sama kopi itu supaya enggak tidur kemudian juga konsentrasi meningkat gitu katanya. Dan zaman itu juga sudah tahu mungkin efek ini ya. Dia juga stimulan. namun tidak digunakan untuk terus menerus. Jadi kalau pas ujian saja katanya gitu. Jadi mengambil efedrin di lab kemudian diminum gitu ya. Atau beli di apotek karena murah. Yang lain adalah sebagai peredah hidung tersumbat termasuk pseudoefedrin. Tentu saja di situ ya. Ini kekuatannya saja yang berbeda. Kemudian penemuan prostratin. Eh prostratin ya sorry. Ini prostratin. Kalau prostatin itu untuk prostat. Kalau ini digunakan sebagai antivirus ya. Antivirus. Awalnya memang ada yang namanya penyakit virus menimbulkan demam berwarna kuning kayak sakit penyakit hepatoh. apa ya penyakit hati gitu ya. Namun dalam penelitian lanjutan itu bisa digunakan untuk penyakit infeksi HIV. Nah berikutnya bisa dikembangkan juga untuk anti kanker ya. Dari salah satu apa namanya salah satu etnis di Samoa sana yang ditemukan oleh Dr. Paul Wender dari Universitas Stanford. Dari kasus yang diteliti itu dari senyawanya akhirnya ketemu gitu ya. Nah itu diuji coba sebagai mengobati virus. Karena ini di sana untuk antivirus gitu ya. Digunakan untuk virus HIV tentunya juga merupakan sesuatu atau senyawa yang poten dan bisa menjadi kandidat untuk anti HIV. Nah kemudian berikutnya digunakan untuk penyakit kanker dan juga autoimun. Sebentar ya. Halo. Assalamualaikum. Oke. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah itu artinya di penemuan obat-obat herbal itu ada istilah ya tadi itu ya. Jadi pertama itu menjadi yang lain. Sekarang kalau di obat konvensional itu kalian bisa memberikan contoh ya. Jadi kalau ujian keluar jadi kalian tahu ada beberapa senyawa yang bisa dijadikan repurposing gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi ya aspirin atau aswilat itu awalnya hanya untuk sakit kepala. berikutnya kemudian bisa juga digunakan untuk penyumbetan pada jantung. Nah ini juga ya prostratin itu awalnya antivirus ya dari suku di Samoa kemudian diuji cobakan sebagai antivirus AIP kemudian ternyata dari sewa itu bisa untuk anti kanker dan penyakit autoimun. gitu ya. Bentar ya. Bentar ya. Nah, kemudian ada juga beberapa herbal, kalau kalian tahu mungkin awalnya itu ditemukan sebagai anti-inflammasi, karena konsepnya begini, kalau sudah ditemukan anti-inflammasi, artinya dia juga bisa mengobati inflamasi-inflammasi yang lain, yang itu mungkin terkait dengan tingkat sel misalnya, inflamasi pada sel, karena tubuh kita sebenarnya sakit karena awalnya dia ada inflamasi termasuk untuk kanker misalnya. Kanker itu kan ada awalnya inflamasi, kemudian terjadi mutasi DNA, kalau tidak ada penanganan, sehingga bisa menimbulkan kanker. Penyakit autoimun juga seperti itu, karena perlakuan yang salah dari sisi gaya hidup itu bisa menimbulkan autoimun dari sisi makanan atau yang lain. Kemudian ini prostratin, beda dengan prostratin yang ditemukan Sarah Edno Botani juga dari ekspedisi Dr. Richard Kramer di Papua Nugini, penelitian pada suku Biai yang tinggal di daerah Papua Nugini, menggunakan daun dari tanaman epilobium angustifolium. Yang digunakan secara tradisional untuk masalah kesehatan prostat. Nah, dari prostatin ini, senyawa aktif dari epilobium angustifolium itu memiliki efek anti-inflammasi dan anti-androgenik. Ini yang saya maksud. Jadi, di situ selain untuk masalah gangguan prostat, pembesaran prostat, dan kanker prostat, ini mungkin kalau diikuti tanaman ini penelitian lanjutan, itu bisa jadi digunakan untuk pengobatan yang lain. Karena ada efek anti-inflammasi, efek anti-inflammasi itu akhirnya akan bisa digunakan secara luas. Nah, kemudian fakta bahwa di penelitian etnobotani, hampir semua penelitian etnobotani itu peneliti menemukan fakta bahwa informan penelitian itu selalu dari generasi yang, generasi tua, bukan generasi muda. Benerasi mudanya banyak sekali yang tidak mengetahui kearifan lokal, terutama di bidang pengobatan itu yang dimiliki oleh etnisnya. Itu sudah menjadi rahasia. Di penelitian baik yang kelas dunia seperti ini, yang di lokal kita sendiri, misalnya di etnis seputar kita, like Madura, Oseng, dan lain-lain itu sama. Jadi pengetahuan itu dimiliki oleh generasi tua dalam suatu etnis. Makanya mereka yang memang memegang pengetahuan itu dari generasi sebelumnya, generasi tua itu ya, merupakan yang saya pikir itu menjadi penjaga dan pengawal pengetahuan tradisional, termasuk dalam pengobatan. Nah, biasanya mereka memang memiliki pengetahuan yang luas. Jadi kalau misalnya kalian ada yang penelitian etno-farmasi, memang sumber terbaik itu dari generasi tua. Karena mereka pengetahuannya luas tentang penggunaan tanaman, ramuan, kemudian juga cara, bahkan pengambilan, penyediaan tanaman tersebut itu mereka sangat tahu, karena dari generasi sebelumnya mereka terlibat di situ ya. Sebagai catatan kan tadi bahwa pengetahuan tradisional etnis itu biasanya kebanyakan tidak ditulis, tidak ada tulisan yang bisa kita jadikan ujukan. Jadi harus dari orang yang memang punya ilmu yang luas di situ. Di kawasan, kalau ada lingkungan keraton, di wilayah situ di keraton itu biasanya banyak tabib-tabib yang dulunya menjaga raja, kakeknya, atau neneknya gitu ya. Jadi mereka punya pengetahuan yang dari sumber yang otentik di situ ya. Atau kalau tidak di masyarakat juga yang ketua suku, misalnya kalau di suku-suku tertentu, atau kepala desa gitu ya, kemudian juga pengobat tradisional yang memang dapatnya dari turun-temurun. Kalau yang muda, pengetahuannya sudah biasanya, bias ya, sudah bercampur dengan pengetahuan modern. Bahkan sudah ada dari informasi dari buku, dari ini, bercampur. Saya menemukan fakta itu karena saya lama di informasi ya. Jadi yang muda-muda itu biasanya ada, dia tahu ini gitu sebagian, tapi sudah menambahkan pengetahuan dari umum ya, pengetahuan mungkin dari etnis lain, mungkin dari buku, mungkin dari media, seperti itu ditambahkan karena punya hasil yang baik. Jadi kalau kalian misalnya ada ramungan, ada tambahan nigela satifa, itu pasti sudah nggak murni etnis itu gitu ya. Karena nigela itu pasti biasa dipakai di kalangan masyarakat Arab. Nah itu sudah berbaur berarti ya, ketambahan yang lain. Atau pakai misalnya kelembak, ya kelembak masih tradisional kita, tapi itu juga banyak dipakai di kalangan Cina ya. Atau yang lain ya, ada beberapa tanaman yang itu khas untuk etnis Arab, kemudian Cina, kemudian khas dari India, Ayurveda gitu ya. Nah itu karena ngambil dari sana. Ada beberapa pengobat tradisional itu yang mengaku memang sebagian bahannya itu diambil dari langsung diimpor dari Cina, atau dari Arab, seperti itu ya. Mesir, Iran, kayak gitu. Kemudian kalau melihat data penelitian etnobotani, saya mengambil hasil dari Ristoja 2012 sampai 2017, itu dilakukan oleh Kemenkes di banyak sekali etnis di Indonesia ya, yang etnisnya memang lebih dari seribu. Ramuannya juga banyak gitu ya, kalau di total semuanya. Nah itu datanya di sini ada 209 etnis, yang ini awalnya tahun 2012. Kemudian info tanaman obat adalah 19.579. Kita tahu kita punya 30 ribuan tanaman di seluruh Indonesia, itu belum termasuk yang dari laut, kira-kira 40 ribu ya. Kita punya, nah ini segini sudah sangat banyak gitu ya. Tidak bisa semuanya dikembangkan tapi, karena ada tanaman tertentu yang hanya tumbuh di situ. Di tempat lain misalnya mau dikembangkan oleh industri obat rasional ya tidak bisa, kalau pasokannya terbatas. Apalagi kalau tanaman itu tidak banyak jumlahnya. Tidak di budidaya, kebanyakan liar. Ya, ngambilnya di tepi hutan, di hutan. Di tempat-tempat yang lokasi itu memang liar gitu, tidak hasil budaya. Makanya khawatirnya kalau diambil terus, kadang-kadang ya suatu saat akan habis. Sementara ditanam di tempat lain, belum tentu menghasilkan sesuatu, kandungan kimia itu sama gitu dengan di sana. Itu bisa kita buktikan ya, banyak sekali yang mencoba menanam pasak bumi di lokasi lain, enggak menghasilkan seperti pasak bumi di Kalimantan. Bahkan yang di Kalimantan sudah berbeda dengan yang di Sumatera, kandungannya seperti itu. Akhirnya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah ini ada untuk TB itu ada 68 ramuan dari 15 provinsi. TB itu masih kasus yang tinggi di Indonesia, lebih tinggi jauh, lebih tinggi daripada COVID, COVID heboh. Tapi korban COVID itu tidak sebanyak korban TB sebenarnya. Tapi TB karena sudah jadi penyakit umum di tempat kita, sehingga malah tidak terlalu di ekspos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Hujan juga ya adik-adik ya, di sini kelihatan kalau cukup deres. Kemudian ini kasus yang banyak terjadi, ini ada di 15 provinsi penelitiannya, tapi di lokasi lain juga sebenarnya masih di provinsi yang lain, tentu saja masih terjadi, cukup tinggi, lebih tinggi daripada COVID. Kemudian ada yang berbentuk ramuan, ada yang tunggal. Tapi tidak saya bahas, ini ada sebenarnya datanya, tapi kalian cukup tahu di sini. Kemudian ada ramuan yang diklaim untuk HIV-AIDS. Tapi pertanyaan untuk penelitian di etnis itu tidak bisa kita tanyakan, apa ramuan untuk mengobati HIV-AIDS? Apa ramuan untuk mengobati anti-diabetes? Karena beberapa etnis itu tidak mengenal ya, istilah-istilah medis seperti itu. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah membuat ciri-ciri yang biasa digunakan oleh etnis ketika mau menyebutkan suatu kondisi sakit atau gejala sakitnya ya. Nah, kemudian kejadian kenapa di sini ramuannya banyak di NTT, itu bisa karena berbagai hal ya. Ada di lokasi tentu seperti Afrika, itu juga kasusnya tinggi. Nah, di sana juga tinggi. Termasuk tadi malaria ya, di NTT cukup tinggi. Kasus ini juga tinggi di sana. Sehingga ramuan yang digunakan untuk pengobatan ini juga ternyata lebih banyak daripada di tempat lain. Nah, kemudian ini untuk klaim malaria, itu ada ditemukan 663 ramuan. Sepertinya di tahun 2017 itu ada penemuan lagi di etnis yang lain ya. Jadi, lebih dari ini. Karena ini tahun 2012 saja kayaknya. Ada nanti di tahun berikutnya ketika pengujian di Ristoja gitu ya. Nah, banyak. Kalau misalnya kalian pengen menguji secara etnofarmasi, tapi dikembangkan di penelitian bahan alam di laboratorium, kalian bisa mengajukan surat ke UPF Dr. Sajito ya, Kementerian Kesehatan di situ, untuk bisa mengakses hasil penelitian ini untuk dilakukan misalnya kalian mau membandingkan antara ramuan di provinsi satu dengan yang lain misalnya, atau di etnis yang satu dengan yang lain. Kalian membandingkan ramuan apa yang dipakai, misalnya bentuk ramuan. Kemudian hasilnya bagaimana dalam pengujian laboratorium. Itu sangat menarik saya kira gitu ya. Karena ini penemuannya banyak. Di Kalbar ada 30 ramuan dan tumbuhan gitu, yang digunakan untuk anti-malaria. Kemudian yang jadi masalah secara umum itu, selalu dipertanyakan oleh orang yang memperjuangkan hak kayaan intelektual, bagaimana secara etika, secara etika itu pemanfaatan pengetahuan tadi diambil ya istilahnya, secara etika bagaimana kompensasi yang bisa diberikan, yang memadai kepada masyarakat asal. Misalnya menggunakan tadi ya penemuan itu untuk penelitian oleh industri, industri menghasilkan produk, produknya laris di pasaran misalnya, itu banyak terjadi. Dulu-dulu itu tidak diperhatikan. Mereka mengambil kearifan lokal, kemudian diproduksi, dan kemudian tidak memberikan apa-apa. Imbal balik ke masyarakat yang diambil pengetahuan lokalnya. Tapi untuk sekarang itu ada perjanjian Nagoya juga ya, yang merupakan suatu HKI gitu ya, jadi intellectual property rights gitu, tingkat internasional yang sudah disepakati oleh ilmuwan di seluruh dunia gitu, bahwa kalau suatu industri itu menghasilkan profit dari pengambilan hak keilmuan atau kekayaan intelektual yang ada di masyarakat, itu harus memberikan kompensasi baik berupa kompensasi secara manfaat ekonomi, kemudian juga kesehatan, misalnya membangun lain kesehatan di sana atau memberikan biasiswa untuk masyarakat gitu ya, atau membangun jalan supaya di sana itu masyarakatnya bisa secara ekonomi bisa meningkat, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu harus diberikan. Imbal baliknya dari apa yang sudah diambil itu ada aturannya gitu ya. Sehingga tidak seperti dulu masyarakat tetap saja tidak mendapatkan apa-apa, sementara industri yang mengambil ilmu dari sana itu bisa menghasilkan profit sampai miliaran gitu ya. Sekarang ada aturannya ya, perjanjiannya. Baik adik-adik, mungkin untuk hari ini saya cukupkan ya. Kita kuliah lagi nanti di minggu ini masih ada yang kita akan bicarakan mengenai apa istilahnya penemuan ini ya, obat ini. Jadi dari bahan alam. Kemudian juga mengenai metode riset mungkin di minggu depan ya. Sebentar. Jadi kita minggu ini masih ada untuk kelas yang sama ya. Untuk kelas kalian itu masih ada pertemuan. Karena seminggu kayaknya dua kali ya. Jadi nanti kita bicara mengenai bioprospeksi ya. Karena bioprospeksi itu sekarang jadi sesuatu yang lagi trending di mana-mana gitu ya. Jadi penelitian untuk menghasilkan bioprospeksi itu juga sangat tinggi dari bahan alam ya. Baik, adik-adik ada pertanyaan? Hujan ini saya terganggu dengan kilatan dari luar tadi kelihatan suami. Baik, saya akhiri kalau tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih bu. Baik. Saya akhiri ini dikeluarin bareng-bareng. Terima kasih.